Halo para pemirsa Perkenalkan nama saya Mud 69 Tutorial aku Mau menomis Pare sama Cambah kedelai sama Peti Peti pare cambah kedelai Tomis Mau nomis Ini bahannya Ini bawang putih Bumbunya bawang putih Bawang merah, cabai besar, cabai kecil Peti digoreng dulu Nih, digoreng-goreng dulu Setelah digoreng-goreng Cabai besar Cabai kecil, bawang putih Bawang merah Sama petinya digoreng-goreng dulu Sampai wangi Bumbunya Bawang putih, bawang merah Cabai besar, cabai kecil Cabai kecil, peti Peti Sama Masako Memasak Pare dan Campah kedelai Pare, campah kedelai, peti Enak, mantul dan leser Bumbunya digoreng-goreng dulu Sampai wangi Setelah bumbunya digoreng-goreng Bahannya masuk Nih, barang bumbunya sudah Agung-goreng-goreng sama petenya Tinggal bumbunya masuk Parenya masuk Pare putih ya Sama Dikasih masako Masako Aku kasih garam Garam sedikit saja Memakai garam Masak cambah kedele Sama pare Tutorial aku Cambah kedele Pare, peti Bumbunya bawang putih, bawang merah Masako Cabai besar, cabai kecil Mantap Mantap Masak 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 selamat menikmati mantel, mantap besar benar-benar menikmati masak sehat aku minyaknya sedikit saja kalau masak tidak boleh banyak-banyak minyaknya sedikit saja kira-kira satu sendok makan karena aku itu memasak sehat takut kolesterolnya tinggi, jadi masaknya minyaknya sedikit saja tidak mau masak yang banyak-banyak minyak garam sedikit dan ini mau aku tambah gula karena pare-nya pahit itu karena aku memasak pare kalau pahit nanti aku makannya enggak ya aku tambah gula sedikit karena memakai pare masak pare musim panas jadi panasnya minta ampun ini masak siang guys masak siang jadi panasnya juga tambah kepanasan aku masak masak buat makan siang jadi panasnya minta ampun masak pari aku enggak mau pakai itu airnya jadi aku aku mau habisin airnya dan agak lunak sedikit itu apa campah kedelainya biar lunak sedikit sambil menunggu airnya habis sambil itu sambah kedelainya biar agak lunak selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu